Olahraga yang dikenal sebagai tarung bebas atau mix martial art, sudah menjadi tontonan yang menarik untuk semua kalangan baik usia muda maupun tua. Ultimate Fighting Championship UFC kerap menjadi buah bibir atau viral karena menayangkan pertarungan seru dan dramatis. Salah satunya adalah antara Habib Nurmagomedov dan Conor McGregor yang membuat olahraga UFC semakin dikenal di seluruh penjuru dunia. Termasuk Indonesia, yang menggelar One Pride MMA yang sering ditayangkan salah satu stasiun TV swasta. Terlepas dari itu, UFC akhir-akhir ini mengumumkan peringkat petarung UFC terbaik. Simak informasinya berikut ini. 1. Flyweight kelas terbang 56,7 kg, 125 lb. Kelas Flyweight adalah kelas paling ringan dalam UFC, dengan berat badan 56,7 kg. Juara di kelas ini adalah Deveson Figueiredo, dengan julukan Deus Dagoera, yang dalam bahasa Portugis berarti Dewa Perang. Deveson Figueiredo berasal dari negara Brazil, memiliki tinggi badan 165 cm, dengan rekor bertanding, 21 menang, kalah 2 kali, dan 1 kali seri. Skill bertarung cukup seimbang antara permainan atas dengan grappling. 2. Kelas Bantam Weight 61,2 kg, 135 lb. Juara di kelas Bantam adalah Aljamain Sterling, petarung asal Amerika Serikat ini, memiliki tinggi badan 170 cm, dengan rekor bertanding, 21-30 WLD. Selain itu ada nama besar Jose Aldo, petarung asal Brazil yang kini berada di peringkat 3. 3. Kelas Federweight 65,8 kg, 145 lb. Juara di kelas Federweight adalah Alexander Volkanovski, petarung asal Australia yang memiliki tinggi badan 168 cm, dengan rekor bertanding 24 kali menang dan 1 kali kalah belum pernah seri. Total 25 pertandingan. Pertarungan di kelas ini terbilang sengit dan berdarah-darah. Beberapa nama penting di kelas ini Max Holloway, Brian Ortega, dan Korean Zombie sudah kalah di tangan Volkanovski. 4. Kelas Lightweight, kelas ringan, 70,3 kg, 155 lb. Kelas ringan saat ini tidak memiliki juara resmi karena sesaat sebelum pertandingan perebutan sabuk juara antara Charles Oliveira vs Justin Gaetje, berat badan Charles Oliveira ternyata melebihi batas berat badan di kelas ringan. Sehingga meskipun berhasil menang, Charles Oliveira tidak berhak mendapat sabuk juara. Kelas ringan adalah kelas paling panas dan populer di UFC. Dihuni nama-nama besar seperti Conor McGregor, dan mantan juara Habib Nurmagomedov sehingga kelas ini paling menarik perhatian beberapa tahun terakhir. Habib tercatat sebagai petarung paling mendominasi di kelas ini dengan rekor bersih 29 kali menang dari 29 kali bertanding. 5. Kelas Welterweight, 77,1 kg, 170 lb. Juara di kelas menengah 77 kg ini adalah Kamaru Usman, bernama asli Kamarudin Usman, beragama Islam asal Nigeria. Dengan tinggi badan 183 cm memiliki rekor betanding 20 kali menang 1 kali kalah. Petarung paling ditunggu di kelas ini adalah Hamzat Cimaev, seorang pemula dan menanjak dari peringkat 11 ke peringkat 3 setelah mengalahkan Gilbert Burn. 6. Kelas Middleweight, kelas menengah 83,9 kg, 185 lb. Juara di kelas ini adalah Israel Adesanya, petarung asal Selandia baru, yang memiliki tinggi badan 193 cm. Senjata andalan Israel Adesanya yakni tinggi badan dan jarak jangkau pukulan, serta dikombinasikan dengan kecepatan membuat Israel Adesanya nyaris sangat sulit disentuh dalam pertarungan. Israel Adesanya kerap menjaga jarak sambil sesekali mengeluarkan tendangan berbahaya. Israel Adesanya sangat mengidolai Bruce Lee. 7. Kelas Light Heavyweight, kelas berat ringan, 93,0 kg, 205 lb. Juara di kelas ini adalah Glover Teixeira, memenangi sabuk juara untuk pertama kalinya dalam usia paling tua sepanjang sejarah. Dalam usia sudah 42 tahun. 8. Kelas Heavyweight, kelas berat, 120,2 kg, 265 lb. Juara di kelas ini adalah Francis Nganou. Nama Francis Nganou saat ini sedang naik daun sebagai petarung kelas berat yang dikenal memiliki pukulan beton. Itulah para raja di setiap kelas U saat ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.